Pemirsa, jumpa lagi dengan channel spritzumbar.com Kali ini informasi tentang ditemukannya empat anak atau pelajar yang tersesat ketika melakukan tracking ke air terjun proklamator lebak anai Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Namun sebelumnya bagi yang baru bergabung silahkan klik subscribe, tanda lonceng Dan berikan komentar terhadap beragam informasi dan peristiwa yang kami sampaikan melalui channel spritzumbar Empat orang pelajar SMA Negeri 1 Kota Parampanjang Provinsi Sumatera Barat yang dinyatakan tersesat pada ahad 21 Februari 2021 Ketika melakukan tracking ke air terjun proklamator lemba anai Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Berhasil dievakuasi tim sargabungan ke Posko Induk pukul 5.20 WIB pada Senin 22 Februari 2021 Saat pertama kali ditemukan tengah malam buta pada hutan lembah gugusan Bukit Barisan itu Mereka tampak ketakutan sekali kepada tim sargabungan kemudian Yang tergabung dalam misi tadi Setelah didekati diajak bicara pelan-pelan dan diyakinkan kalau yang dihadapan mereka itu adalah tim sargabungan kemudian Baru berani mengangkat wajahnya Papar E-Rally yang akrab di Sapa Topan kepada spiritsumbar.com Keempat pelajar pria berusia 18 tahun ini masing-masing barik Ramadan Beralamat ekor lubuk Fahri warga Kelurahan Bukit Surungan Daniel warga Watusangkar Dan Rafi alamat Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang Pertanyaannya Kenapa bisa tersesat? Dalam perjalanan menuju air terjun proklamator tersebut Pelajar kota Seramimaka ini tidak melalui rute yang jamak dilalui banyak orang Di depan rumah makan mangguang dekat air terjun lembaan naik Tepi jalan raya Bukit Tinggi Padang Namun keempat survivor atau orang yang selamat itu Sepakat masuk dari jembatan batun atau bambu Selepas jembatan kembar dari arah Kota Padang Panjang menuju Padang Menurut pengakunya Kepada tim sar pada trekking sebelumnya pernah melewati rute ini Dengan menelusuri ke hilir sungai Dan itu terasa dekat Namun dalam perjalanan kemarin sudah 3 jam berjalan Tak kunjung sampai di air terjun proklamator Yang ditemukan oleh mapala proklamator Universitas Bung Hatta 2020 itu sekitar pukul 14 WIB Mereka baru sadar kalau sudah tersesat Di dalam hutan gugusan bukit barisan tersebut Jelang senja kecemasan mulai mengaduk-aduk perasaan keempat remaja ini Hingga dikirimlah pesan WhatsApp ke Samsul Salah seorang alumni SMA 2 Padang Panjang Yang mengabarkan kalau mereka tersesat di hutan Dalam perjalanan Jembatan Batuang Menuju air terjun proklamator Oleh Samsul kabar itu diteruskan dengan radio ke koordinator Tagana Ferik Sonanda Selanjutnya Ferik melanjutkannya ke petugas siaga Usai Maghrib Tim gabungan yang terdiri dari BRIMOB, TNI Polri, Pol PP, Tagana, Basarnas Padang Panjang Basarnas Padang, BPBD Padang Panjang BPBD Tanah Datar Basarnas 50 Kota Orari, Rapi, Tenaga Medis, Masyarakat Nagari Singgalang Pemuda, Bukit Surungan, dan lainnya Yang berjumlah sekitar 150 orang mulai bergerak Mereka dibagi dalam 5 tim Ada yang pos di pos kelindu Dan ada yang bergerak menelusuri hutan Sepanjang pencarian Tim masih bisa melakukan komunikasi dengan WhatsApp Kepada survivor Diingatkan agar jangan berpindah tempat Tetap saja di sana Sebab selain tak ada alat penerangan Juga akan menghabiskan tenaga Sementara bekal mereka sudah tidak ada Terang topan Sekira pukul 00.20 WIB Tim 1 dan tim 2 yang terdiri dari Basarnas BRIMOB dan relawan berhasil menemukan mereka Di lembah kedalaman sekitar 50 meter Raganya tampak lelah Tapi secara umum sehat Hanya seorang luka kecil di jari tangan Karena tergelincir dan langsung diobati di lokasi Ketika berhadapan dengan tim penolong Daniel dan tiga lainnya tampak ketakutan Ada yang menutup wajahnya dengan tangan Dan menekurkan kepala Namun setelah diajak bicara pelan-pelan Dan diyakinkan kalau yang dihadapan mereka itu timsar Yang akan mengevokasinya dari hutan Mereka baru berani diajak bicara Evakuasi tak serang tamerta dapat dilakukan Maklum selain sulitnya medan Untuk memberi makan so farfaser Yang kelelahan dan kelaparan Masih harus menunggu Tim logistik yang tiba pada pukul 03.30 WIB di lokasi Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB baru bergerak Dan tiba di posko induk pukul 05.20 WIB Di sekitar posko ambulan dan tim PSC-19 Dengan sigapnya membawa Daniel CS Ke rumah sakit umum daerah Untuk diperiksa kesehatannya Keadaan mereka baik-baik saja Dan tidak mengalami trauma Hingga diperbolehkan pulang Irelisofa kepada Spirit Sumbar Juga menggambarkan Lokasi ditemukan 4 so farfaser Di sebuah lembah Kedalaman 50 meter Di sana ada sebuah air terjun Yang bernama Batu Licin Di atasnya lagi seperti bertingkat Ada air terjun lain Yang tidak diketahui namanya Aliran kedua air terjun ini Mengalir menjadi anak sungai Bila tersesat Teruskan berjalan lebih ke dalam lagi Atau barat daya Bisa sampai ditandikik Tambahnya merinci Secara terpisah Koordinator Tegana Padang Panjang Ferik Sonanda Yang dihubungi Spirit Sumbar Mengatakan Para survivor Mulai perjalanan Dan tersesat pada ahad 21 Februari 2020 Kemudian kebaratan mereka Diketai pada titik koordinat 0 27 00 S Strip 120 Derajat 30 Derajat E Lokasi kejadian radial 232 232 Derajat Arah barat daya Jarak garis lurus 40,93 km Dengan Estimasi Kurang lebih 1,5 Dari pos Basarnas 50 kota Dalam misi pencarian Semalam hampir tidak ada kendala Sebab selain telah berpengalaman Tim yang berangkat pada Pukul 21 36 W Itu Membawa peralatan yang lengkap Seperti penerangan Alat komunikasi Alat medis Rescue box Dan Pal COVID-19 Kepada para remaja Pemuda Pecinta alam Diingatkan Bila hendak melakukan Kegiatan lintas alam Atau tracking Persiapkan diri Sebaik mungkin Lengkapi peralatan Terpenting itu Alat komunikasi Senter Obat-obatan Dan makanan Pergilah bersama orang Yang telah berpengalaman Jangan coba-coba Merintis Atau menjelajahi Atau rute Tidak dikuasai Demikian Yeti Harni Dari Padang Panjang Sampai jumpa Pada Kabar Sumpah Yang Selalu Menyampaikan Beragam Peristiwa Dan berbagai Informasi Lainnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.